Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari, para pecinta Sabda yang terkasih, salam jumpa berkah dalam. Mereka pada kesempatan ini kita membuka hati bagi Sapaan Tuhan untuk kita dengan merenungkan Sabdanya. Kita bali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita puji nama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Kita sambut Sabda Tuhan dari Injil Santulukas, bab 8, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tidak lama, sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, atau berbagi penyakit, yaitu Maria yang disebut Mahdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat, Yoana, istri Kusa, Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Sabda Tuhan, terpuncilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, para pecinta Sabda yang dikasih Tuhan, dalam Injil ini Tuhan Yesus berkeliling untuk mewartakan kabar gembira, mewujudkan karya keselamatan, membangun, dan mewujudkan Kerajaan Allah di tengah-tengah umat. Tuhan memberikan pengajaran, tapi juga Tuhan menyampaikan berkat yang membebaskan. Membebaskan umat dari dosa, membebaskan umat dari sakit, membebaskan umat dari cacat celah mereka, membebaskan umat dari kenajisan, dan lain sebagainya. Dan dalam bacaan ini tadi, Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah umat dengan disertai para murid-muridnya yang terkasih. Tadi disebut, bersama-sama dengan dia adalah kedua belas murid dan beberapa orang wanita, bahkan dikatakan banyak wanita yang ikut melayani Tuhan. Pada kesempatan ini, kita tertarik dengan peranan wanita di dalam karya pelayanan Tuhan. Judul perikop ini juga, Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Pertama-tama, mereka melayani Yesus karena mereka adalah orang-orang yang mengalami rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Seperti tadi dikatakan tentang Maria dari Mahdala, bagaimana beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, mereka adalah orang-orang yang mengalami karya rahmat. Dan memang kedatangan Tuhan ditandai dengan kedatangan rahmat, terwujudnya rahmat, terwujudnya kehidupan berahmat, yaitu hidup yang disucikan, hidup yang disempurnakan, hidup di dalam kasih Tuhan. Dan wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang sungguh merasakan makna karya Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengalami rahmat, yang memberi hidup baru, yang menyegarkan hidup mereka, yang membawa mereka kepada suatu martabat yang baru. Dan wanita-wanita ini terlibat di dalam karya pelayanan. Dikatakan, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, ini kiranya sesuatu yang wajar ya, bagaimana wanita-wanita itu pertama-tama yang memikirkan apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan oleh komunitas, oleh Tuhan dan rombongannya. Tapi saya yakin para wanita ini nanti dalam perjalanan waktu juga punya peranan yang lebih dalam. Seperti Maria Magdalena yang dikatakan tadi, adalah juga seorang wanita yang nanti terlibat di dalam perjalanan Yesus, perjalanan salib Yesus. dan Maria Magdalena termasuk yang menyertai Yesus dengan setia, bahkan menunggu Yesus ketika disalibkan, bahkan juga mengantar Yesus ketika dimakamkan, dan akhirnya menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Ya, wanita-wanita yang terlibat ya di dalam hidup dan di dalam karya Tuhan. Dan meronongan hal ini, kiranya kita juga bersyukur, karena di dalam gereja kita, peranan para wanita, para ibu, para pemudi, itu juga sangat besar di dalam gereja. Ya, mereka tidak hanya berperanan, dalam arti menyumbangkan, apa, materi, ya, terutama di Kospanagung, Semarang, dan di beberapa Kospanagung yang lain ya. Kita tahu keluarga-keluarga memberi, dalam tanda peti itu, memberi jaminan makan kepada para romo, ya, ngirim makanan untuk para romo. Ya, ini terima kasih, suatu sumbangan yang sangat besar, sumbangan yang sangat berarti. Tapi lebih daripada itu, kiranya para wanita juga punya peranan yang sangat besar di dalam karya gereja. Jumlah para suster di dalam gereja saya kira sangat besar, jauh lebih besar daripada jumlah imam dan bruder. Ya, mereka juga punya peranan bermacam-macam di dalam karya pelayanan. Di dalam parogi-parogi pun, di dalam gereja pada umumnya, banyak wanita juga punya peranan yang sangat penting di dalam karya gereja. Baik di dalam pengajaran, maupun juga pelayanan-pelayanan sosial dan pelayanan-pelayanan yang lain. Ya, kita sungguh menghargai peran para wanita di dalam gereja. Kita berterima kasih kepada mereka. Mereka juga menjadi ibu di dalam keluarga yang kami juga percaya peran mereka di dalam melestarikan iman di dalam gereja. Di dalam gereja, mewujudkan gereja sebagai sekolah iman. Ya, kiranya para wanita, para ibu, para pemudi, ini juga mempunyai peranan yang sangat istimewa. Marilah pada kesempatan ini, kita berterima kasih kepada para ibu, para wanita, yang di dalam kehidupan iman mereka ternyata dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, alat untuk menjadi berkat bagi keluarga, alat untuk menjadi berkat bagi sesama lewat pelayanan-pelayanan mereka. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Tuhan, kami mohon berkatmu untuk saudara-saudara kami yang telah mendengarkan sabdamu ini dengan berkat kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh keluarga. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Terima kasih.